Lima satwa langka berhasil disita dari sebuah objek wisata di Karangasem. Pemilik satwa masih menjalani pemeriksaan di Malpolda, Bali. Inilah kelima ekor satwa yang berhasil disita oleh petugas dari Polres Karangasem dan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Bali. Kelima ekor satwa yang dilindungi ini disita dari sebuah objek wisata yang ada di Karangasem selasa lalu. Kelima satwa tersebut yakni dua ekor landak, satu ekor lutung jawa, kucing hutan, dan anak kijang. Petugas terpaksa menyita satwa dilindungi ini. Karena pemilik satwa tidak memiliki izin. Selain itu, kondisi kandang juga tidak layak. Untuk menjamin keselamatan satwa hasil sitan, pihak BKSDA menitipkan satwa tersebut di Lembaga Konservasi Bali Zugianyar. Pada tahap karantina, di mana kita membutuhkan waktu 14 hari untuk proses karantinanya tersebut. Di mana pada saat karantina nanti ada beberapa proses pengecekan yang harus dilakukan seperti darah, fesis, dan juga beberapa leleran hidungnya juga harus kita cek apakah satwa tersebut memiliki penyakit yang berbahaya atau tidak. Selanjutnya, pihak BKSDA akan mevaluasi hasil observasi untuk menentukan proses selanjutnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Nis-nis sini nih. Tau-tau-tau, semua. Tau-tau, semua. Tau-tau, semua. Tau-tau.